Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat manfaat doa channel Semoga selantiasa kita dirahmati oleh Allah SWT serta dilancarkan beskinya Amin Di kalangan muslim Jawa terdapat sejumlah kiai yang dikenal memiliki ilmu sakti mandraguna Tak ayan di antara kiai itu menjadi kisah yang melegenda di tanah Jawa Soal ilmu sakti yang dimilikinya selama hidupnya Terlebih bagi warga nahdiin di Jawa Dimana mayoritas tokoh sakti mandraguna itu berasal dari kalangan kiai NU Berikut kiai sakti di tanah Jawa Yang pertama kiai hamid Kiai hamid adalah tergolong paling legendaris di kalangan warga NU di Jawa Timur Bersama legenda kesaktian Gusma Sum Kiai hamid dikenal adalah wali Allah yang dikaruniai karomah dari Allah SWT selama hidupnya Konon saat kiai hamid dirayu bergabung ke partai pemerintah Sosoknya diminta untuk tandatangan Anehnya pulpennya tidak keluar tinta sama sekali meski berganti pulpen berulang kali saat tandatangan Hal itu sebagai syarat bahwa sesungguhnya kiai hamid sedang memberi pergasan Tidak ingin bergabung dengan partai melalui karomahnya Yang kedua Gusma Sum Kiai Ma Sum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gusma Sum adalah pengasuh kondok pesantren Dirboyo Kediri Jawa Timur Di kalangan warga NU Gusma Sum ini merupakan pendekar sakti Yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa Timur Konon di antara kesaktian Gusma Sum antara lain Tidak mempan dipotong rambut gondrongnya Desannya bisa menyemburkan api Melempar sapi dengan mudah layaknya melempar sandal Tak mempan disantet Tak mempan senjata tajam Menalukan jin dan lain-lain Yang ketiga Kiai Amin Kiai Amin ini adalah tokoh agama dari kalangan warga NU Yang dikenal memiliki karomah langsung dari Allah SWT Kiai Amin lahir pada hari Jumaat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah Bertepatan dengan tahun 1879 Masehi Di Mejahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat Konon dalam perang di Surabaya Kiai Amin tidak mempan ditembak peluru Sampai benda mematikan di medan pertempuran Tak itu saja Kiai Amin juga diriwayatkan Tidak mempan saat dilempari bom 8 kali Di medan pertempuran di Surabaya itu Yang keempat Gusdur Kiai NU yang dikenal memiliki karomah Atau kesaktian luar biasa adalah Gusdur Alias Kiai Abdurrahman Wahid Di semua kalangan Siapapun mengakui soal kehebatan sosok Gusdur Tak sedikit orang dekatnya Alami hal-hal di luar nalar saat dengannya Khusus untuk Gusdur Memang tergolong sosok Kiai yang kerap nampak Karomah dan kesaktiannya Misalnya, salah satu yang paling dikenal Di kalangan pejabat Saat Gusdur bisa menjelaskan secara rinci di kalah rapat Padahal sebelumnya tidur duduk pulas Kemudian, soal kesaktian Gusdur Yang bisa menerawang masa depan Kini tak sedikit keamalan Gusdur terbukti dan terwujud Yang terakhir, Kiai Abbas Buntet Kiai paling sakti di Tanah Jawa Sosok Kiai Abbas Buntet dari Cirebon Kakeknya adalah salah seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon Di kalangan warga Naudiin Kiai Abbas Buntet ini dikenal sakti Mandraguna Terlebih dalam ilmu kanuragannya Tak ayal sebagai pendekar sakti Mandraguna Dahulu ilmu kanuragan menjadi ilmu pokok Di kalangan pesantren Buntet Terima kasih telah menonton!